Intro Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pertama kalinya membuka pelayanan permohonan administrasi kependudukan dengan sasaran para pengunjung di Mall Borobudur, Sentani, City Square, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Herald Berhito mengatakan pelayanan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat. Dikarenakan, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pihaknya dalam mencapai target sampai dengan akhir tahun 2023. Dalam rangka sini semua dalam rangka untuk mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan. Ada target-target yang harus kita lakukan sampai dengan akhir tahun ini yang belum mencapai target. Itu yang mungkin kita mendorong untuk mereka bisa membantu. Lalu hari ini saya perintakan untuk kalian membuka pelayanan di sini. Kita ganti suasana sedikit lah. Orang kan banyak ke mall, banyak ke ini. Satu mal ke mall ya mereka juga bisa urus mereka punya administrasi. Hari Sabri ini juga menjadi hari di samping libur ya. Tapi kita pelayanan dulu harus jalan. Ini juga suatu bentuk rekreasi sebenarnya untuk teman-teman, staff, sampai cuci-cuci mata lah. Tapi ya kita pada petisinya untuk melayani masyarakat. Apa-apa yang baru pertama yang kalau untuk dijemput bola yang di mall ya? Ya kalau untuk di mall ini saya, kepinginan saya baru pertama kali. Dirinya juga menambahkan bahwa pelayanan jemput bola di mall atau pusat perbelanjaan ini merupakan yang perdana dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura. Pelayanan tersebut antara lain perekaman KTP, pencatakan kartu keluarga, kartu identitas anak, akte kelahiran, dan identitas kependudukan digital. Terima kasih.